Konflik Portugis-Usmania Konflik Portugis-Usmania adalah konflik militer antara kebaisaran Portugis dan Kesultanan Usmania yang berlangsung di samudera India, Afrika, Timur Tengah, dan Mediterania sepanjang abad ke-16. Kekuatan Eropa lainnya membantu Portugis pada beberapa pertempuran di Mediterania sedangkan Usmania bersekutu dengan kekuatan muslim lainnya seperti India, Somalia, dan Kesultanan Aceh Pada sebagian besar pertempuran di samudera India yang merupakan pentas utama peperangan ini Pada tahun 1249, Portugis merebut kembali wilayah yang membentuk kekaisaran Portugal dengan mengusir permukiman mur terakhir di Algarve Pada awal abad ke-15, pasukan Portugis merebut kota Ceuta di sepanjang wilayah yang sekarang bernama Maroko Pada saat itu merupakan era di mana para navegator Portugis melakukan penjelajahan ke selatan di sepanjang pantai Afrika Penjelajahan ini menuntut Portugis untuk menyebarkan kekuatan armada yang tangguh Menurut Prof. John Marsman, selama abad ke-16 kekuatan maritim Portugis menjadi yang paling tangguh di belahan timur meneror setiap negara di daerah pesisir Dan menurut sejarawan, kekuatan maritim ini menjadikan Portugis sebagai world power pertama dalam sejarah dan terdepan dalam ekonomi global sejak akhir abad ke-15 hingga ke-16 dikarenakan emas Afrika dan remah-rempah Asia Pada abad ke-16, Portugis mendiminasi sebagian besar dari planet ini dan perdagangannya lebih unggul dibanding negara lainnya Selakanya, bagi negeri timur, Portugis mewarisi ketangkasan militer abad pertengahan dan mencapai bucaknya sejak fase terakhir abad pertengahan dan kapal-kapal mereka memiliki artileri terbaik yang pernah ada Sejak tahun 1498, para kapten seperti Vasco Dagama dan Alfonso turut memecut ambisi yang tumbuh dalam kekaisaran yang kuat ini Bangsa yang kuat tersebut juga menebarkan sebuah aura teror di samudera India Satu-satunya kekuatan yang sanggup menghadapinya adalah Kesultanan Usmania karena mereka terlibat nyaris di semua pertempuran melawan Portugis pada abad ke-16 Tetapi, sejak awal abad ke-16, kekuatan musim ini sudah mengalami dampak kemunduran ekonomi Akibat ketetangan orang Eropa pertama, sejarawan India mengatakan Upaya Portugis untuk memonopoli perdagangan di timur dengan menyalurkan komoditas ke Eropa Melalui rute Kep, dimulai dengan mengorbankan Usmania Serta mengurangi aliran kekayaan ke Usmania Sebagai akibatnya, Kesultanan memulai deretan perlawanan untuk menangkal kekuatan Portugis Di samudera India dan di daerah pesisir Usmania mencium marah bahaya politik di lingkungan mereka Hingga 1515, Eropa menjadi musuh utama Turki Yang berasal dari Barat Tetapi, pada tahun tersebut dengan penaklukan Hormuz Atau yang terletak di timur Kesultanan oleh orang Lusitan Usmania menyadari mereka telah dikelilingi oleh orang-orang Eropa Yang sebenarnya adalah sinyal peringatan kepada Usmania Tekanan ekonomi yang terus terjadi Serta ancaman-ancaman politik yang muncul dari ekspansi Eropa Membuat Usmania mengalihkan perhatian mereka ke wilayah politik samudera India Turki menganggap Portugis sebagai ancaman besar terhadap monopoli mereka di daerah tersebut Profesor Kassel menyatakan Usmania melancarkan perlawanan ideologis, militer, dan perdagangan Secara sistematis melawan kekaisaran Portugis Pesaik utama mereka dalam rangka menguasai rute Perdagangan di maritim Asia Pada saat deklarasi perang pada saat itu Keadaan perang antara Usmani dan Portugis Dilihat tidak hanya dari banyaknya pertempuran yang mereka lakukan Selama abad ke-16 Tetapi, terutama ketika kita merujuk kembali ke sumber-sumber utama Portugis Pada saat itu, secara eksplisit bagaimana Portugis menyatakan perang melawan Turki pada awal 1510 Ketika ia membuat penaklukan Portugis atas Goa Pertikahan militer antara Portugis dan Usmania pecah Terutama karena permasalahan ekonomi Dan isu-isu ini menyebabkan serangkaian konflik jangka panjang Yang berlangsung hampir sepanjang abad ke-16 Peratangan Portugis di samudera India Mengusik siklus perdagangan dan monopoli kekuatan timur Terutama, Sultanan Usmania Yang menjaga negara di daya muslim pada waktu itu Dan Portugis membawa perubahan ekonomi dan politik serius Yang tidak hanya mempengaruhi para kalibah muslim Tetapi juga seluruh dunia Sejak awal abad ini Orang-orang Portugis mampu mengendalikan aliran perdagangan dalam sumber timur dan barat Sehingga, Portugis dapat memblokir rute laut ke India melalui Mediterania Dalam waktu yang singkat Kekaisaran Portugis merebut pusat-pusat perdagangan Yang penting di Afrika Timur, di pantai barat India Kepulauan yang kaya akan rempah-rempah di Maluku Serta, Indonesia dan Mauritius Juga dibasai pada tahun 1512 Satu tahun kemudian, Portugis menyerang China Dan Pulau Makau di China Diduduki oleh Portugis pada tahun 1507 Dan tetap menjadi negara Portugis sampai 1999 Pada saat itu Orang Portugis Adalah orang Eropa pertama yang tiba di Jepang Pada tahun 1543 Dan mendirikan pos perdagangan di sana Pada tahun 1570 Oleh karena itu Tidak mengherankan Jika perubahan besar dalam politik di Afrika dan Asia Akan berakhir dengan peperangan Alasan-alasan itulah yang menyebabkan pertempuran besar pertama Antara Usmania dan Portugis Pada awal 1506 Usmania dan sekutunya Melawan Portugis dalam pertempuran Kanur yang terkenal Pertempuran inilah Telak menciptakan rangkaian skenario konflik di antara kedua kekuatan tersebut Sejarawan India menjelaskan Dalam pertempuran ini Tiga kerakah Portugis Dan sebuah karafel Membombardir 60 kerakah Atau kapal penyintas Dan ratusan perhaus Juga sepuk Artileri Portugis Memainkan peran penting dengan dibantu senjata besar Yang dipasang di dinding benteng Di kanur Serta Menewaskan lebih dari 3000 orang Dan hal itulah yang menentukan kemenangan Portugis Dan ada yang mengatakan Bahwa kerakah muslim bertabarkan dengan sekuat turun Portugis Dan diikuti dengan pertempuran yang berkepanjangan Dimana Berkembulnya awak kapal Hindu Arab Dan Turki Menariknya Pertempuran ini memiliki pole yang terus berulang Di setiap pertempuran berikutnya Di satu sisi Usmania memiliki keunggulan yang luar biasa Tidak hanya dari dalam kerajaan saja Tetapi juga dalam kalifah muslim Lainnya Yang sangat mendukung mereka Juga sebaliknya Usmania mampu mengumpulkan tentara dalam jumlah besar Dari luar kesultanan Dan ini terbukti Saat kejatuhan Konstantinopel Dengan kekuatan militernya Yang dominan Khususnya pada abad ke-14 Usmania mampu mengendalikan wilayah yang luas Membangun hubungan diplomatik dengan rakyatnya Dan mengumpulkan pasukan Untuk pertempuran mereka Di timur Khususnya Mereka mendekati masyarakat Dan mempersilahkan mereka Untuk membangun aliansi yang kuat Untuk berjuang dalam perang Sebenarnya Dinasti Usmania Pada abad ke-15 dan ke-16 Mampu mengumpulkan tentara yang lebih banyak Daripada negara-negara Eropa Barat lainnya Selain itu Daripada abad ke-14 Masih dalam taut awal kekuatan militer mereka Dan Usmania Melihat kesempatan ini Untuk menyerang Eropa Timur Dengan tentara yang jumlahnya luar biasa Satunya Konstantinopel Merupakan tanda dari mara bahaya Yang dilakukan Usmania Ke Eropa Namun Skenario bahaya ini Bagi Eropa mulai berubah drastis Pada dekati pertama abad ke-15 Lebih tepatnya Pada tahun 1415 Dengan penaklukan Portugis Atas Ceuta Serta Pengajian Kekaisaran Portugis Selaman penjajahan Yang dipelapori oleh Portugal Menciptakan revolusi teknologi Militer Dan politik Yang belum pernah ada di dunia sebelumnya Dan bukti-bukti tersebut Mendegaskan bagaimana Prioritas inovasi militer Membuat kekuatan militer Portugal Mampu menghadapi Usmania Dan sekutunya Di tanah air mereka Pada abad ke-16 Portugis Mampu mengembangkan dan menggunakan Sejata militer yang paling kuat Pada waktu itu Meskipun Usmaya Masih memiliki Penjangkauan militer yang sama Dan dengan meningkatnya jumlah penduduk Dan jumlah tentara Pada abad ke-16 Mereka mulai menunjukkan kemunduran Dalam pertempuran Dan itulah Masa-masa perang yang dilakukan oleh Usmania Terhadap Portugis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!